Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu mengatakan kondisi 10 WNI yang disandera kelompok separatis minoritas di Filipina Selatan dilaporkan dalam kondisi baik. Upaya pembebasan masih terus dilakukan berkoordinasi dengan Filipina dan Malaysia. Menahan mengaku hingga kini patroli perairan laut bersama antara 3 negara belum dilakukan. Patroli bersama baru bisa dilakukan setelah latihan selesai. Pertemuan tingkat Menteri Pertahanan antara ketiga negara juga direncanakan akan dilakukan untuk membahas prosedur patroli bersama. Sementara itu Indonesia terus memantau pergerakan militer Filipina maupun penyandra. Militer Filipina dikabarkan telah melakukan penyerbuan terhadap kelompok separatis di wilayah Filipina Selatan terkait teror keamanan. Sekitar 10 ribu pasukan militer Filipina dikerahkan dengan tambahan armada militer laut dan udara. 40 orang dari pihak pemberontak dinyatakan tewas dalam penyerbuan yang dilakukan beberapa hari lalu. Ini adalah Abu Sayyaf, sebuah grup yang menangkap setelah sekitar enam penyerbuan yang dikabarkan. Militant lain telah bergerak dari Indonesia, beberapa dengan link ke Afganistan dan Al-Qaeda. Pertemuan ini adalah tempat yang ideal untuk membahas pemberontak, dan mereka menemukan sokongan di komunitas muslim lokal. Ini adalah hal-hal. Di Indonesia mendekat, di sana, kita lagi menonton operasi antara Filipina. Sudah sehingga minggu yang lalu, yang dikabarkan setelah sekalian informasi saya. Ini akan mengalahkan pasukan musaah, pemberontak, 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 pemberontak dan pemberontak lain. Terima kasih.